Orang Kristen tidak memberi nama kepada dirinya sendiri Justru orang melihat murid-murid Tuhan yang diaspora yang siap mati bagi Tuhan Menjual hartanya, pergi meninggalkan keluarganya Melakukan yang terbaik buat Tuhan, melakukan segalanya buat Tuhan Mereka itulah yang disebut murid, kenapa? Baik kita akan sama-sama belajar bagian firman Tuhan ini Saya dikasih tema, new life, new hope, new spirit Hidup baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus Pengharapan yang baru dan spirit, semangat, motivasi, passion yang baru di dalam Kristus Itu yang diharapkan oleh badan pengurus buat kita belajar hari ini Mari kita sama-sama belajar bagian firman Tuhan hari ini Saya tahu bahwa yang paling bisa menggambarkan ini selain Tuhan Yesus adalah kita belajar dari Paulus Bagaimana hidupnya yang berubah 180 deraja 180 ya, bukan 360 360 berarti berputar kembali Dari orang yang begitu jahat, orang yang begitu bengis, orang yang begitu kejam Dia mau hidup bagi Tuhan, bahkan siap mati bagi Tuhan Menyerahkan totalitas hidupnya bagi Tuhan Itulah Paulus yang sudah mengalami new life, new hope, and new spirit in Christ Baik kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan ini Filipi 3 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-14 Saya akan bacakan buat kita semua Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lairia Aku lebih lagi Disunap pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena Kristus Malahan segala sesuatu keanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya Oleh karena di Allah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah Supaya aku memperoleh Kristus Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini Atau telah sempurna Melainkan aku mengejarnya Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan sorgawi Dari Allah dalam Kristus Yesus Saya bacakan ayatnya yang ke-10 Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Demikian firman Tuhan Ini bagian firman Tuhan yang sangat menarik Bagi kita New life, new hope, and new spirit in Christ Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa Yang menerangkan bagaimana kita mengalami hidup yang baru Mengalami new life Mengalami kelahiran yang baru Dan kelahiran yang baru itu Membawa kita ke dalam pengharapan yang baru Membawa kita ke dalam suasana yang baru Membawa kita ke dalam satu semangat yang baru Untuk melayani Tuhan New life, new hope, and new spirit Nah, sebagai anak Tuhan Setiap kita dipanggil bukan saja menjadi pengikut Kristus Tetapi menjadi murid Kristus Ini yang penting ya Banyak orang berpikir bahwa dengan pergi ke gereja Dengan dia ikut sekolah minggu Dia ikut atikasasi Otomatis dia sudah jadi murid Kristus Apalagi yang berkata Otomatis dia menjadi orang Kristen dan masuk surga Hello teman-teman ya Tidak ada yang otomatis saudara-saudara Kalau seandainya saudara dengan aktivitas rohani saudara Dengan kegiatan-kegiatan rohani saudara Dan saudara pasti masuk surga Untuk apa Kristus datang ke dalam dunia ini lagi? Untuk apa dia mati di atas kayu salib berkorban buat saudara? Toh kalau saudara lahir dari Bapak Mama Majelis Bapak Mama Pendeta Orang tua yang rajin melayani Otomatis saudara masuk ke surga Apakah begitu? Apakah kalau saudara lahir di dapur Saudara otomatis jadi koki? Apakah saudara lahir di garasi Otomatis saudara jadi sopir? Atau saudara jadi Apakah saudara lahir di sawah Apakah otomatis saudara jadi petani? Tidak saudara Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi kita dengan Tuhan Karena itu Panggilan amanat agung yang diberikan kepada orang percaya hari ini Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Tidak pernah Tuhan bilang Pergilah jadikanlah semua bangsa orang Kristen Tuhan ingin kita semua menjadi murid Kristus Menjadi murid Kristus itu dimulai dengan Hidup yang baru di dalam dia Pertobatan di dalam dia Saudara apa sih murid Kristus itu? Amanat agung yang bilang Tergilah jadikanlah semua bangsa muridku Baptislah Ajarlah Itu yang diminta Tuhan Kalian baca disitu Jadikanlah semua bangsa orang Kristen Kalau saudara hari ini Kristen karena KTP Kristen karena Orang bilang Kristen Kapanselam Yang muncul pada perayaan-perayaan tertentu Atau saudara orang Kristen yang Napas Natal, Pasca, dan hari-hari khusus Hari-hari istimewa saja Saudara itu tidak menentukan bahwa Saudara sudah jadi murid Kristus Tidak Murid itu berarti ada buru Murid itu ada orang yang diikuti Murid itu ada hal yang diajarkan Murid itu adalah meneladani Mengikuti sang teladan itu sendiri Sang buru itu sendiri Nah Yesus datang ke dalam dunia ini Saudara ingat? Dia memulai pelayanannya dengan memilih murid Kalau Yesus bisa saja ke KR Libuan orang bertobat Terus dia pergi Tinggalkan orang itu Pasti ikut saya Tetapi kenapa Yesus harus memanggil Petrus Memanggil Yohanis Memanggil murid-murid yang lain Mengikuti dia Karena Yesus mau memberi teladan Bahwa orang tidak cukup menjadi pengikut Kristus Menjadi fans-fans Kristus Tetapi harus sungguh-sungguh menjadi Disciple Menjadi murid yang mau taat Mau mau dirisiplinkan Mau mengalami perubahan Mengalami transformasi di dalam hidup Dan hidupnya itu Bisa menjadi berkat bagi orang lain Itu yang paling penting Pertanyaannya Apakah kita sudah menjadi murid? Atau selama ini kok kita Kristen-Kristana? Atau kita bagian dari Kristen kapal selam itu? Atau saya ini adalah Kristen napas itu? Teman-teman bisa nilai diri sendiri Kalau Yesus sudah bayar semuanya Yesus paid it all Dia memberikan semua yang terbaik buat kita Dia mati di atas kayu saling Untuk menembus saudara Karena itu firman Tuhan berkata dalam Yohanis 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Bagi saya dan saudara Ia datang ke dalam dunia ini Meninggalkan kemuliaan surgawinya Mencari saudara dan saya Untuk membuat saudara yang hinda dimuliakan Untuk membuat saudara yang rendah Ditinggikan bagi kemuliaannya Dia telah membayar semuanya Bagi saudara Apa yang saudara berikan buat dia? Kekristenan seperti apa yang saudara berikan buat dia? Saudara Kita mau menjadi murid Kita mau menjadi orang yang sungguh-sungguh mengikuti dia Tetapi ada dosa Yang merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri kita Saudara Semula kita diciptakan bagi kemuliaannya Waktu Tuhan menciptakan yang lain Tuhan katakan baik-baik-baik Tapi pada saat Tuhan menciptakan kita Manusia dikatakan Sungguh amat baik Siapapun adanya dirimu Saudara Saudara keriting Saudara hitam Saudara putih Saudara gigi tonggos Saudara pendek Saudara tinggi Saudara gendut Tuhan bilang sungguh amat baik Penelian manusia yang membuat berbeda Tapi di mata Tuhan sungguh amat baik Tetapi Karena Kita Jatuh di dalam dosa Sehingga Yang amat baik itu menjadi terjemar Kita tidak lagi dapat memancarkan Terangkasi Allah ini di dalam hidup kita Roma 5 ayat 12 katakan seperti ini Sebab itu sama seperti dosa Masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan Oleh dosa itu juga maut Demikian maut menjalar kepada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Semua orang telah berbuat dosa Roma 3 ayat 23 katakan Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Artinya saudara dan saya Tanpa Tuhan Hidup di dalam dosa Di dalam kejadian dikatakan bahwa Tidak ada seorang yang menjari Allah Seorang pun tidak Saudara bisa membayangkan Hidup tanpa Tuhan adalah menuju kepada jurang maut Hidup tanpa Tuhan adalah menuju kepada kebinasaan Hidup tanpa Tuhan adalah Mati Tapi sebenarnya hidup Saya mengatakan begitu Kita yang hidup tanpa Tuhan Seakan-akan kita merasa kita lagi hidup Tetapi kita sebenarnya mati Karena tidak ada kehidupan Alasan pemberi kehidupan itu di dalam hidup kita Akibatnya Roma 6 ayat 23 katakan Upah dosa adalah maut Saudara Dosa membuat kita mengalami kematian fisik Dan juga kematian rohani Kepantian spiritual kita Kita tidak dapat berubah Kita tidak dapat melakukan yang baik Di dalam dunia ini Makanya Paulus bilang Aku ingin melakukan yang baik Tetapi aku tidak dapat melakukannya Kenapa? Karena kita dikuasai oleh dosa Daud pada saat dia jatuh di dalam dosa Di dalam pertobatannya dikatakan Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan Dalam dosa aku dikandung ibuku Hari ini saudara tidak bisa berkata bahwa Wah saya tidak kemana-mana Selama masa pandemi ini Saya dalam rumah saja berdoa tiap hari Saudara Kita dilahirkan dengan hatul berdosa Kalau saudara dalam rumah juga tidak berrelasi dengan orang lain Saudara sudah melakukan dosa sosial Banyak hal Pikiran saudara tidak bisa saudara kontrol Agama lain berkuat berdosa Orang Kristen Lu baru lihat Lu baru pikir Lu baru ingin Sudah berdosa Bisakah saudara mengontrol pikiran saudara? Kenapa? Natur berdosa kita Selalu membawa kita Semakin jauh dari Tuhan Di dalam ayat 14 ayat 4 Dikatakan di sana Ayat 14 ayat 4 Dikatakan di sana Siapa dapat mendatangkan Yang tahir dari yang najis Seorang pun tidak Dalam Roma 3 Dikatakan Pada saat kita berkata Pada saat kita membuka mulut Yang keluar Hanyalah kejahatan semata-mata Kenapa? Natur berdosa kita Membawa kita semakin jauh dari Tuhan Saudara seperti berada dalam mumpur hisap Orang yang berdosa tidak dapat menyelamatkan diri sendiri Semakin dia bergerak Dia semakin tenggelam Butuh orang yang tidak berdosa Orang yang kudus Yang tidak punya natur dosa Itu yang datang menyelamatkan kita Itu yang dikerjakan Kristus Di dalam dunia ini Bagi saudara dan saya Oke? Nah ini dosa Ya teman-teman bisa lihat di sana Saudara ingin tembak 10 Tapi Saudara tembak 1, 2, 3 Jadi hamartia itu Neleset dari sasaran Tidak tempat sasaran Atau tidak pada Fokus atau posisi sasarannya Jadi saudara ingin melakukan yang baik Tetapi yang saudara lakukan Meleset sedikit Setengah kebohongan Sedikit saja salahnya Tetap saja salah Maka Tuhan Tidak ada wilayah tengah-tengah Inilah dosa saudara Jadi kita semua berdosa Seorang pun tidak Kita lahir dikandung dalam dosa Tanpa penembusan Tanpa hidup di dalam Tuhan Tanpa kelahiran Baru di dalam Tuhan Maka kita akan Menuju kebiasaan Itu sudah pasti Rumah 6 tadi katakan bahwa Upah dosa Ialah maut Nah inilah dampak dosa Di dalam hidup manusia Keterangan Kelaparan Pembunuhan Kerusakan lingkungan Bahkan sekarang kita mengalami Yang namanya Corona Saya yakin itu bagian Dari dampak dosa Allah mengizinkan itu terjadi Supaya manisya menyadari bahwa Kita tidak punya kekuatan Kita bukan Allah Negara sebesar Amerika Negara adidaya Yang punya kuasa luar biasa Tidak mampu Sekarang sudah Berjuta-juta orang Yang berinfeksi China negara besar Rusia negara besar Yang punya kekuatan ilmu pengetahuan Dan teknologi Tidak mampu Menghadapi Manusia kembali kepada Tuhan Dan menyadari Tanpa Tuhan Nati Semua kuasa Semua power Semua kekuatan Yang kita punya Tidak mampu Menyelamatkan kita Semua kemampuan kita Tidak mampu Menyelamatkan kita Oke Apa yang Tuhan inginkan Dari kita Pertobatan Tuhan ingin kita Sungguh-sungguh Hidup bagi dia Kita Tuhan ingin Kita sungguh-sungguh Hidup bagi Tuhan Saudara ingat Di masa-masa pandemi Begitu banyak orang Di Brazil Di Spanyol Di Jerman Para tenaga medis Masyarakat Berdoa Di pinggir-pinggir jalan Berteluk Di pinggir-pinggir jalan Berteluk Di gedung-gedung Di tempat-tempat Meminta penyampunan Tuhan Dunia mulai menyadari Bahwa manusia Bukan Allah Manusia tidak punya kuasa Untuk menyelamatkan dirinya sendiri Manusia butuh Tuhan Manusia butuh Allah Manusia butuh kuasa Yang lebih besar Daripadanya Untuk mampu menyelamatkan dia Tuhan mengizinkan ini Semua terjadi Untuk manusia menyadari Bahwa kita butuh Tuhan Kita bukan super Dan kita bukan Allah Tuhan ingin kita bertolak Ephesus 2 ayat 89 Dikatakan Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh maat Itu bukan hasil usahamu Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Anugerah keselamatan Itu juga pemberian Allah Secara cuma-cuma bagi kita Kristus datang mencari Saudara dan saya Dia mati di atas kayu salib Untuk menyelamatkan saudara dan saya Itu bukan karena saudara hebat Itu bukan saudara-saudara ganteng Bukan karena saudara cerdas Itu bukan karena saudara pintar Saudara kaya Saudara punya segala potensi Untuk Tuhan selamatkan Semata-mata Karena grace Karena karisma Karena anugerah itu Allah mau datang Dan menyelamatkan diri Dia mengasihi saudara Tuhan ingin pertobatan dari kita Hari ini kita belajar Satu kisah yang luar biasa Kisah seorang murid Tuhan Paulus Orang yang sungguh-sungguh Mau berubah dari hidup yang lama Menuju kepada hidup yang baru Saudara menjadi murid Tuhan Adalah kerinduan Tuhan Bagi anak-anaknya Percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Secara pribadi Itu saja Banyak orang berpikir Itu menjadi tujuan akhir Lahir baru berarti sudah Saya sudah selamat Tidak saudara Itu baru awal perjalanan Bersama-sama dengan Tuhan Kita harus bertumbuh Semakin hari Semakin dewasa di dalam dia Menjadi murid Kristus Yang mau bertumbuh Mau berakar Mau berbuah Bagi kemuliaannya Itu yang Tuhan harapkan dari kita Jadi Percaya kepada dia Lahir baru di dalam dia Itu adalah awal perjalanan kita Bersama-sama dengan Tuhan Sama seperti kalau Saudara Lihat orang menikah Banyak orang menghabiskan duit Di pesta Di hari pertama Dan beberapa bulan Kemudian cerai Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa Pernikahan itu adalah Tujuan dari semua Yang mereka laksanakan Padahal pernikahan itu adalah Awal perjalanan Seumur hidup bersama Pasangan mereka Menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan Sama juga dengan lahir baru Makanya orang katakan Pilihan paling penting Di dalam hidup yang pertama Lahir baru di dalam Tuhan Menerima dia sebagai Juru Selamat Pilihan yang kedua Memilih pasangan hidup Kenapa itu mengambarkan hal yang sama Sekali saudara hidup di dalam dia Roh kudusnya akan memiming saudara Berjalan bersama-sama dengan dia Menjadi murid Tuhan Seumur hidup Itu luar biasa Makanya Tuhan memanggil kita Bukan saja menjadi pengikut dia Menjadi fans Kalau saudara disini Fans BTS Batam Boys Atau saudara menjadi Army Saudara menjadi Blackpink Saudara menjadi pengamari Itu menjadi fans saudara Wah Bawah gitu Lihat harus Wah Gitu ya Banyak orang bisa sampai pingsan Mengeluarkan Yang banyak untuk Menonton konser mereka Ikut mereka Tetapi yang paling penting Yang Tuhan mau dari kita Saudara tidak bisa jadi fans Saudara harus jadi Muri Tuhan Muri Tuhan yang seperti apa Saudara-saudara Muri Tuhan yang berani Berkatanya kepada Kedakuan dan tidak kepada Dosa Saya biasa singkat begini Murid yang mencintai Tuhan Melebihi siapapun juga Dan apapun juga di dunia ini Dan membenci dosa Melebihi apapun siapapun Di dalam dunia ini Seringkali kita bilang Kita mencintai Tuhan Tetapi kita perlu dosa Seringkali kita bilang Saya mengasihi Tuhan Tapi kita bercium-ciuman Dengan dunia ini Nafsu selalu membawa kita Kita lebih mencintai Dunia ini Daripada mencintai Tuhan Saudara Kata murid itu menunjuk Kepada pengikut Kristus Matetes Itu artinya Orang yang Memfollow Tuhan Orang yang sungguh-sungguh Hidup bagi Tuhan Orang yang sungguh-sungguh Memikin Kristus Di dalam hidupnya Dia Menjalani hidup Sama seperti Tuhan Bahasa aslinya itu Sama seperti saudara berdiri Ada bayangan Di bayangan itu Saudara dapat melihat Orang yang aslin Jadi kalau kita berdiri Ada bayangan kita Nah kita itu adalah bayangan Kristus Di tengah-tengah dunia ini Itu yang Tuhan mau dari kita Nah saudara Kata murid pertama kali muncul Saudara harus tahu ya Kata murid ini Pertama kali muncul Murid-murid ini disebut Kristen Di kisah 11 ayat 26b Jadi saudara harus belajar Di dalam hal kita Kata murid Bukan kata Kristen Orang Kristen Tidak memberi nama Kepada dirinya sendiri Justru orang melihat Murid-murid Tuhan Yang dia suara Yang siap mati bagi Tuhan Menjual hartanya Pergi meninggalkan keluarganya Melakukan yang terbaik Buat Tuhan Melakukan segalanya Buat Tuhan Mereka itulah Yang disebut murid Kenapa? Itu lihat Tidak di dalam Gaya hidupnya Yang mencantai firman Tuhan Yang berdoa terus Bagi Tuhan Hidup dan persegutuan Yang rela membayar harga Yang mengalami perubahan hidup Yang punya fokus yang jelas Bagi pekerjaan Tuhan Punya misi dan visi hidup Bagi kemuliaannya Sehingga orang-orang ini Orang-orang luar biasa Mereka adalah pengikut Kristus 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 dari nasa adat Sehingga lahirlah Kata Kristen Agama lain memproklamirkan agamanya Orang Kristen Diberi nama oleh orang lain Jadi kalau hari ini Saudara menjadi orang Kristen Orang lihat saudara mau muntah Aduh Kristen mau ngegini Hai menyanyi di gereja Memulut penuh kata-kata kotak Tiap hari omong firman Tuhan Mbak Maki di Facebook Marah-marah di Facebook Kompor gas di Facebook Kompor gas di Instagram Dan segala macam Orang bilang Aduh Lu dempeta senada beda Jantah lo om banyak Jadi hidup kita Tidak lagi memancarkan Apa yang disebut dengan Kristen Tetapi kita justru Menjadi Racun Toksik Kita menjadi masalah Kita menjadi gambar yang rusak Yang tidak lagi memancarkan siapa Kristus Saudara Murid Kristus adalah orang yang mau lahir baru Dibentu karakternya Dan mempunyai pengharapan Mempunyai hope Mempunyai visi yang tegu Spirit pelayanan yang kuat bagi kerajaan Allah Itulah murid Kristus Saya bilangin lagi Murid Kristus adalah orang yang mau lahir baru Mau menerima dia Bertobat di hadapannya Mau dibentuk karakter emosinya Untuk semakin dewasa di dalam Tuhan Orang yang mempunyai pengharapan Mempunyai hope Mempunyai visi Yang tegu bagi kerajaan Allah Dan mempunyai spirit Motivasi bagi kerajaan Allah Saudara Kelahiran baru yang Tuhan mau Tanpa kelahiran baru Maka kita semua Tidak akan selamat Tadi kita sudah belajar Dosa akibatnya adalah mau Tupa dosa adalah mau Tetapi ada lanjutannya Saudara bayangkan Kalau titik disitu Tetapi ada lanjutannya Tetapi Ada keselamatan di dalam Tuhan Ada kasih karunia Allah yang menyelamatkan Tanpa Kristus datang ke dalam dunia ini Tanpa kasih karunia Allah itu Tanpa keselamatan di dalam Tuhan Saudara dan saya akan binasa Itu yang dikatakan oleh Yohanis 3 ayat 16 tadi Karena begitu besar kasih Allah Ya datang ke dalam dunia ini Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Yohanis 6 ayat 17 Jadi dikatakan bahwa Tapi siapa yang percaya kepada aku Dia belum punya hidup yang kekal Siapa yang ngomong Yesus sendiri Yohanis 5 ayat 24 Orang yang percaya kepada Tuhan Sudah pindah dari dalam maut Ke dalam keselamatan Oke teman-teman Jadi kelahiran baru yang Yesus inginkan Di dalam hidup kita Ya Tadi kita sudah belajar Menjadi murid Kristus yang pertama adalah Punya kehidupan yang baru Punya kelahiran yang baru dalam Tuhan Dan mau diproses dalam Tuhan Nah menjadi murid Kristus Kita diarahkan sebagai mahasiswa Kita sebagai orang percaya Kita diminta untuk menjadi pemimpin di masa depan Saudara Menjadi pemimpin Ini The law of influence dari John C. Maxwell Dikatakan begini Pemimpin adalah pengaruh Tidak lebih tidak kurang Ini pengertian pemimpin Leader bisa menunjukkan Pengertiannya begini Kalau saudara Belajar tentang leadership Pemimpin Karena posisi Orang yang dapat jabatan Karena dia diangkat Karena dia Kepala Jadi saudara Hormat Itu pemimpin karena posisi Itu biasanya Posisi yang paling rendah Dalam leadership Karena begitu dia tidak jadi pemimpin lagi Tidak ada akan moda Orang yang hormat Pemimpin karena permission Ini orang jadi pemimpin Karena dia toko adat Karena dia tua Jadi mau mulai Tidak mau harus hormati Thomas ya Toko masyarakat Wah saudara pergi KKN di daerah Kalau saudara ketemu orang begini Bapak Hormat Kadang-kadang ngomong dengan Dengar-dengar role leader Teman-teman harus hormat dia Karena dia lagi tua Dan dia toko masyarakat Ini pemimpin agak Lumayan Tapi bukan posisi yang baik Pemimpin karena production Ini pemimpin yang Kalau saudara dekat dengan dia Saudara akan Dikembangkan hidupnya Jadi luar biasa Ini juga lumayan Ada pemimpin yang berikut People development Ini pemimpin yang mendorong Dia memampu membuat orang lain Bersama-sama dengan dia Semua potensi di dalam dirinya Berubah Nampak Dan bisa menjadi luar biasa Tapi yang paling penting adalah Pemimpin karena personhood Pemimpin yang sungguh-sungguh Dipakai oleh Tuhan Pemimpin yang sungguh-sungguh Mengalami perubahan hidupnya Dan pemimpin ini Terlihat di dalam karakter Emosi kedewasaannya Dia sungguh-sungguh Pemimpin yang luar biasa Orang-orang seperti ini Biasanya diikuti oleh banyak orang Saudara Tuhan ingin kita mengalami perubahan Di proses seperti ini Ini contoh orang-orang Di dalam dunia yang luar biasa Saudara tahu ada Jokowi Ada Al Kita Indonesia berada Di dalam track yang benar Korupsi diberantas Kita tahu belum tuntas Tetapi ada banyak hal Yang dikerjakan sekarang Kita berharap ke depan Lahir pemimpin-pemimpin Yang seperti ini Yang bersih Berintegritas Dan hidup Bagi kepentingan Banyak orang Sayang sekali Kita NTT Daerah Kristen Tetapi masuk Setiap tahun Masuk dalam 3 besar Bahkan 5 besar Korupsi tertinggi Di Indonesia Sudah miskin Korupsi lagi Sedihkan saudara-saudara Kenapa? Karena kita tidak punya Pemimpin-pemimpin Yang sungguh-sungguh berubah Dan takut akan Tuhan Mencari pemimpin Yang berintegritas Adalah satu komoditi Yang sangat mahal Di masa ini Sulit mencari pemimpin Yang seperti itu Pemimpin cerdas banyak Tetapi sedikit sekali Pemimpin yang berintegritas Orang yang Apa yang dia pikirkan Apa yang dia Buat motivasinya Sejalan dengan apa Yang dia tunjukkan Di dalam hidup ini Jadi Dia tidak Muka belaka Di tempat-tempat tersembunyi Siapa dirinya Itu juga dia Di tempat-tempat umum Sedangkan lihat Paulus Kalau Paulus Masombong Luar biasa Dia bilang disini Dia katakan kepada Jemaat Filipi Kalau aku mau sombong Aku punya banyak Keistimewaan Paulus lahir di Tarsus Itu adalah Kota terpenting Di jamannya Pusat pendidikan Kalau orang bilang Datang dari Tarsus Pasti orang-orang cerdas Kenapa? Di sana pusat pendidikan Terbesar di dunia Ada pada saat Di kota itu Dua lainnya Ada di Atena Dan Alexandria Tetapi Tarsus pun Menjadi pusat yang luar biasa Paulus asalnya Di sana Jadi orang sudah berpikir Wah Dia pasti mendapatkan Pendidikan yang luar biasa Yang berikut lagi Dia seorang warga negara Roma Saudara Waktu itu Romawi menjajah dunia Paulus Punya dua Warga negaraan Warga Yahudi Warga Israel Dan juga Warga Romali Makanya kenapa Ia tidak dapat Dihukumati Tanpa pemeriksaan Kalau kita baca Setiap kali dia ditangkap Dia harus dibawa ke Pengadilan yang lebih tinggi Bahkan dibawa ke Roma Ia tidak boleh dicambuk Atau disalih Karena dia warga negara Roma Masa Bangsa penjajah Dihukum oleh Yang dijajah Kan tidak mungkin Yang memiliki hak Untuk naik banding Sampai kepada Kaisar Roma Saudara bisa memang Kalau dia ketemu orang lain Hei bosong bangsa penjajah Ini bisa sembuh Bodoh-bodoh satu Sombong Ya salah Kalau kita sudah sekolah Di Kupang pulang Bapak mama Bapak mama Di sekolah SMA Suntamat Mengajarlah Sombongnya bukan baik Kenapa Belum selesai Nah Paulus tidak Membuat semua itu Menjadi kebanggaan dirinya Apalagi yang harusnya Paulus bisa banggakan Paulus adalah Seorang falisi asli Keturunan suku Benyamin Yang lain itu Purselit Kalim campur Bisa terjadi Tapi Paulus adalah Keturunan asli Orang falisi asli Artinya dia mengerti Semua hukum-hukum Orang Israel Bahkan dia adalah Orang yang bisa Didatangi Untuk bertanya Tentang hukum Taurat Orang yang mengerti Aturan-aturan Bangsa Israel Orang yang budi Dan dia keturunan Suku Benyamin Kenapa keturunan Suku Benyamin Menjadi luar biasa Kenapa Raja pertama Orang Israel Saul adalah Orang Benyamin Pada saat Israel Terpecah menjadi dua Kalau saudara Baca satu Raja-Raja Tawarik Dan lain-lain Saudara jangan berpikir Bahwa Israel menjadi satu Ada Israel utara Yang diisi oleh Sepuluh suku Dan Israel selatan Yaitu bangsa Yahudi Dan yang mengikuti Bangsa orang Yahudi Hanya suku Benyamin Sehingga Kalau menyebut Orang Benyamin Orang Yahudi Harus hormat Karena dia satu-satunya Suku yang masih Menempel terus Dengan orang Yahudi Makanya Paulus Secara khusus Saya ini Bukan saja Orang Farisi Saya orang Benyamin Anak dari seorang Farisi Asli Orang bilang Bakar Menyala Orang bilang Disunat pada hari ke-8 Kenapa disunat pada hari ke-8 Luar biasa Kenapa Saudara ingat Musa dan Sipora Musa hampir dihukum mati Karena tidak mau Menyunatkan harinya Dari hari ke-8 Itu hari yang paling Afdol bagi orang Yahudi Jadi kalau anaknya disunat Hari ke-8 Wah Dia top chair Nah Paulus melakukan itu Semua tepat Ya Ia bertepun di dalam Taurat Sebagai hukum orang Yahudi Saudara tahu Hukum Taurat Tambah peraturan-peraturan Ada ratusan Dikatakan ada lebih dari 600 peraturan Paulus mengikuti semuanya Kalau hari ini Di tengah-tengah bangsa Filipi Ada yang bilang Saya ini orang Yahudi Saya melakukan semua Paulus bilang Kalian kecil Saya ini keturunan asli Bakar menyala Saya sungguh-sungguh Melakukan yang terbaik Semua yang ada Dalam hukum Taurat Itu saya lakukan Dari sejak Paulus kecil Ia bersekolah Di rumah ibadah Di Jerusalem Di bawah Asuhan Gamaliel Saudara tahu Gamaliel ini siapa Cucu Hilal Jadi Di dalam Masak orang Yahudi Itu ada Dua masak Salah satu yang terkenal Masak Hilal Yang sangat dihormati Makanya saudara Jangan heran Sanhedrin Menganggap Gamaliel itu Adalah pemimpin Spiritualitas orang Yahudi Pada saat mereka Terhadapan dengan Agama baru Sekte baru Yang dianggap Puri-puri Tuhan Gamaliel dipanggil Untuk ditanyakan Gamaliel jawab apa Kalau itu dari Tuhan Maka Dia akan Tuhan akan Menunjukkannya Kalau bukan dari Tuhan Dia akan selesai Dengan sendiri Kenapa Gamaliel sangat dihormati Itu artinya apa Paulus Kalau dia tidak Jadi pengikut Kristus Dia akan jadi Pemimpin spiritualnya Orang Yahudi Sama seperti Ayatola Komeni Di Iran Dia ngomong apa Semua orang ikut Artinya Bukan seperti kita Ikut Tuhan Hanya ketinggal Tidur siang Ketinggal Jalan-jalan di pantai Ketinggal waktu Bersama pacar Paulus Dia mengorbankan semuanya Bahkan Paulus Diberikan hak istimewa Saudara tahu Paulus diberikan hak istimewa Dia diberikan Memenang khusus Untuk mengejar orang Kristen Bahkan pada saat Paulus ditangkap oleh Tuhan Pada saat dia lagi Berjalan menuju Damaskus Sekarang Untuk mengejar Orang-orang Kristen Untuk ditangkap Dianiaya Dihukung Bahkan mungkin dibunuh Jadi Paulus Diberi kuasa khusus Sedari dia masih muda Sanhedrin itu Pemimpin tertinggi Orang Yahudi Yang diangkat oleh Romali Karena mereka tidak mau Ikut aturan-aturan Romali Dan Paulus Dikasih kuasa dari mereka Bahkan kalau dia pergi Dia bisa dikawam Oleh tentara-tentara Romali Saudara bisa membayangkan Masih muda Calon pemimpin Bangsa Israel Saudara bisa membayangkan Kekayaan yang akan dia dapat Kehormatan Penghormatan Semua itu Ada di dalam diri Paulus Dibandingkan dengan diri kita Apa yang kita korbankan Untuk mengikuti Tuhan Paulus mengorbankan Begitu banyak hal Menjadi pemimpin Mendapatkan harta Menghadapan penghormatan Mendapatkan jabatan Dan posisi Dieluk-elukkan orang Dihargai Semuanya Paulus Tinggalkan Dia mau ngomong Kepada jemaat filipi Yang waktu itu berdebat Ada bahaya Perpecahan di dalamnya Paulus katakan Kepada mereka Hei kalian Apa sih yang kalian Banggakan Saya sendiri Ini loh Dari kota pendidikan Saya keturunan asli Suku Benyamin Saya orang farisi Saya melakukan Tawurat Sampai sekecil-kecilnya Saya rajin memelihara Adat istiadat orang yang Saya murid Gak melihat Tapi apa yang dia bilang Di sini Tetapi apa yang dahulu Merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi Karena Kristus Malahan segala sesuatu Kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia Daripada semuanya Oleh karena di Allah Aku telah melepaskan Semuanya itu Dan menganggap sampah Supaya aku memperoleh Kristus Sekarang bisa memayangkan Semua kemuliaan dunia itu Semua kemewahan Semua jabatan Semua harta Yang akan dia dapatkan Begitu dia kontraskan Dia taruh di hadapan Kristus Semuanya dianggap rugi Karena bagi dia Pengenalan akan Kristus Lebih mulia Daripada semuanya Luar biasa ya Saudara Harta kekayaan dunia Kecerdasan kepintaran dunia Kejayaan Popularitas Jabatan kuasa Di hadapan Kristus Tidak ada apa-apa Bagi seorang yang Sungguh-sungguh Mengalami nyulai Mengalami perubahan hidup Mempunyai spirit yang baru Di dalam Tuhan Yang dia rindukan Adalah mengenal Kristus Mengenal siapa Kristus Memberitakan Kristus di dalam hidupmu Dan semua yang lain Dia anggap Sampah Saudara Bahasa aslinya itu Seperti kotoran manusia Sampah Saudara Saudara hari ini Kita justru sibuk Mengejar sampah itu Mengejar kotoran itu Paulus justru meninggalkan semuanya Untuk memperoleh Kristus di dalam hidupnya Dan dianggap rugi Semuanya itu Dia mengatakan Bertahun-tahun Motivasi hidup saya Tujuan hidup saya Visi hidup saya Prioritas hidup saya Adalah Mengejar yang sampah itu Makanya semuanya itu Kuanggap rugi Tidak ada bandingannya Dibandingkan pengenalan Akan Kristus Yesus Tuhan Itu yang Paulus Mengatakan Hari ini Saudara belajar Tuhan menempatkan Saudara Di dalam Tempat ini Di dalam kampus ini Di dalam waktu ini Di dalam generasi ini Di dalam zaman ini Tuhan mau memakai Saudara Tetapi itu tidak akan terjadi Kalau saudara tidak Membalik hidupmu Bertobat Lahir baru di dalam dia Datang kepada Kristus Sama seperti Paulus Yang berani meninggalkan Semua tawaran dunia ini Dan menganggap rugi semuanya Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia Dari apapun juga Di dalam dunia ini Itu yang Paulus lakukan Yang kedua Saudara Yang paling penting Murid Kristus adalah Orang yang mempunyai Pengharapan yang baru Visi yang teguh Spirit pelayanan yang kuat Bagi kerajaan Allah Saudara Luar biasa Saudara Visi itu apa Sebuah gambaran masa depan Yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan Kepada para hamba-hambanya Berdasarkan pengenalan yang akurat Tentang Allah Diri sendiri Dan lingkungannya Jadi Ada gambaran yang jauh ke depan Kita mau sampai jauh ke depan Kalau saudara lihat ke depan Mata saudara masih lihat kiri dan kiri Dan saudara Kenal siapa saudara Tetapi Visi orang percaya itu Datangnya dari Tuhan Karena dia mengenal Siapa Allahnya Kalau orang sudah lahir baru Tuhan akan kasih dia Visi Di dalam hidupnya Tuhan akan kasih dia Calling di dalam hidupnya Untuk mengerjakan sesuatu Bagi Tuhan Bagi kemuliaannya Saudara Kekuatan visi Dan dampaknya pada dunia Luar biasa Kita mulai Kisah tentang Mahatma Gandhi Atau Mohandas Gandhi Dia pernah dipuang Ke Afrika Selatan Dia adalah Toko pembebas India Yang dijajah lebih dari 400 tahun Dengan Perjuangan yang namanya Satya Ahimsa Dan Satya Graha Perjuangan tanpa kekerasan Membebaskan India Dari penjajahan Bangsa Inggris Hidupnya sangat sederhana Sangat bersahaja Dan dia membawa bangsa itu Keluar dari penjajahan Inggris Dia dibuang ke Afrika Selatan Dan semangat perjuangannya Perjuangannya tanpa Kekerasan itu Saudara-saudara datangnya Dari mana Mahatma Gandhi Membaca Alkitab Semua kitab-kitab dunia Dia belajar Tapi dia belajar Kotba di bukit Dia baca disana Dia terheran-heran Tampilan dipikir Kasih titikan Ini luar biasa Ajaran dari mana Tidak boleh membalas Kejahatan dengan kejahatan Tapi membalas kejahatan Dengan kebaikan Dia bilang Hampir saja Saya menjadi Kristen Tapi dia bilang Bangsa Inggris yang menjajah Bangsa India Yang Kristen Tidak menunjukkan Apa yang dipraktekan Di dalam Alkitab itu Apa yang dikatakan oleh Tuhan Dia bilang Hampir saja Dia menjadi Kristen Dia menjadi Kristen Anonim Kenapa? Dia menjalankan Semua falsafah-falsafah Ajaran agama itu Tapi tidak harus Menjadi Alkitab Kristen Saudara Semangatnya itu Menyebar Bagikan virus Di dunia ini Saudara Dia dibuang ke Afrika Selatan Dan disana Ada orang yang bernama Nelson Mandela Di Afrika Selatan Dia adalah Orang yang Membebaskan Afrika Selatan Dari Politik apartheid Diskriminasi rasial Orang kulit putih Jauh lebih superior Dari orang kulit kita Nelson Mandela Pada saat itu Terinspirasi Dari Mahatma Gandhi Dia berhasil Menyeraskan Bangsanya Dari diskriminasi Rasial tersebut Bahkan pada saat Saudara nonton Kalimian Fiktus Dia bahkan Mengambil orang-orang Yang pernah Memenjarakan dia Untuk Menjadi pengawalnya Bayangkan Orang-orang kulit putih Yang menyerang Dia tidak takut Saudara Bahkan Waktu dia Dipenjara Bertahun-tahun Tangannya diikat Kakinya dirantai Dia udah kerja Dia tidak punya dendam Dia melakukan Politik rekonsiliasi Perdamean Sehingga bangsa Yang menjadi Bangsa yang besar Orang yang berikut Pasti saudara kenal Martin Luther King Junior Jangan King saja Kalau Martin Luther saja Toko reformasi King saja Mbak Tanpa Junior Dia juga yang Membebaskan Amerika Dari politik Diskriminasi rasial Walaupun sampai sekarang Perjuangan itu Belum berakhir Tahun 60-an Di peluang Dari jabatannya Sebagai pendeta Turun ke jalan-jalan Melakukan perjuangan Tanpa kekerasan Dan inspirasi Dari Mahatma Gandhi Apa yang terjadi Saudara Dia bermimpi Satu pidat yang sangat terkenal I have a dream Saya bermimpi Nanti anak-anak saya Akan bisa bersekolah Dengan anak-anak kulit putih Orang kulit hitam Akan menambahkan Akses kesehatan Akses pendidikan Akses publik Dan semua hal Sama dengan orang kulit putih Saudara tahu Hampir 50 tahun Kemudian Amerika Serikat Bukan saja Mendapatkan akses itu Tapi mereka punya Presiden kulit hitam Hari ini saya percaya Walaupun kita Minoritas di Indonesia Kalau kita punya Mimpi Punya spirit Punya hope Punya pengharapan Yang kuat di dalam Tuhan Punya visi yang benar Di dalam Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Tuhan Amin bukan Hari ini mungkin ada Di antara saudara-saudara Yang hari ini Yang digerakkan Di move Oleh firman Tuhan itu Untuk saudara sungguh-sungguh Melayani dia Tidak ada yang tidak mungkin Bagi Tuhan Saya yakin Itu bisa terjadi Inilah visi Visi tanpa aksi Hanya menjadi mimpi Aksi tanpa visi Hanya menjadi aktivitas Banyak orang-orang seperti ini Di gereja Di organisasi Tanya lu bikin apa Ikut kegiatan Lu tahu ini organisasi Pertujuan apa Saudara-saudara Itu yang namanya aktivis Saudara tidak boleh Jangan menjadi sekedar aktivis Tapi saudara punya visi Saudara mengerti Apa yang saudara kerjakan Saudara didorong oleh itu Dan saudara melakukan aksi Untuk kali itu Ini yang disebut oleh misi Hari ini kalau saudara Sungguh-sungguh hidup Bagi Tuhan Saudara tahu siapa Tuhan Yang saudara sembah Apa yang Tuhan Panggil di dalam hidup saudara Apa calling Allah Buat saudara Saudara menangkap visi itu Di dalam hidup saudara Dan saudara Mengerjakan suduh-sungguh Itu adalah misi saudaranya Saudara Paulus Setelah dia hidup Di dalam Tuhan Saudara Dia berkali-kali Di penjara Lebih dari tujuh kali Di dalam bagian Filipi ini Ini jadi luar biasa Karena kita Filipinya Adalah kita ironi Dia berada dalam penjara Tidak tahu dia akan hidup Atau dihukum mati Di penjara di rumah Tahanan berumat Saudara Tapi Paulus nasihatkan Lebih dari tiga belas Kata suka cita Di dalam surat Filipi ini Harusnya kan dia tulis begini Aduh berdoa Betai Jangan jalan betas Mati Aduh Tuhan lu dimana Biasanya kalau Kalau tak ada masalah sendiri Aduh Tuhan Beto orang paling menderita Di dunia Aduh Beto paling sedih Tuhan Krisis Ekonomi Biaya pulsa Biaya internet Biaya makan Biaya kos Tuhan Susah Menderita Paulus tidak begitu Bahkan dia menesihatkan Kepada jemaah di Filipi Di dalam Filipi 4 Bersuka cita Bersuka cita Bersuka cita biasa Bukan hanya gladness Bukan hanya happiness Tetapi Rejoice Bukan hanya sebuah joy Rejoice Bersuka-suka cita Dalam Tuhan Makan terus menerus Tidak boleh tidak Halo Orang dalam penjara Bisa begitu Inilah suka cita yang didapat Karena dia mengenal Siapa Kristus Dia menangkap Panggilan itu Dan dia bekerja Mati-matian Bagi hal tersebut Ini yang Paulus Tunjukai Yang ini Sedara Bahkan pada saat Dia dalam penjara Dia bersuka cita Kenapa? Karena dia dirantai Kepada seorang prajurit Romali Jadi mereka bergantian Menjaga dia Dan dirantai Diborogol Kayak prajurit Selama 24 jam Jadi setiap 6 jam Prajurit bergantian Berarti dalam 1 hari Dia ada 4 kali Dan orang Setiap orang yang dirantai Itu dia punya kesempatan Pengenjilan Ini luar biasa Orang yang hidup dalam Tuhan Tidak melihat Kesesahan krisis Sebagai beban Tapi melihat itu Sebagai kesempatan Dia tidak melihat itu Sebagai penghalang Batu sandungan Tapi dia melihat itu Sebagai batu loncatan Untuk dia loncat Jauh lebih tinggi lagi Mengerjakan pekerjaan Tuhan Ini bedanya Orang yang punya New hope Dan new spirit Orang yang punya visi Di dalam Tuhan Kalau orang yang tidak Dia akan mengeluh Dan kasih salah Tuhan Tapi Paulus tidak Bahkan dia menesihati Kepada jemaat di Filipi Yang lagi dalam bahaya Perbecahan Persuka cita Tidak usah somong Tidak usah bangga Tidak usah menyumbungkan Dia ingat kepada Krisi dalam Filipi 2 Yang taat Sampai mati Demi saudara dan saya Itu yang Paulus katakan Kepada jemaat di Filipi Bahkan Paulus katakan Seperti ini Yang ku kehedaki Alhamdulillah Dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan Dalam penderitaannya Dimana aku menjadi Serupa dengan dia Dalam kematian Jadi ini Semangat yang baru Spirit yang baru New hope Ini pengharapan yang baru Kenapa Paulus Bukan berkata seperti itu Karena di bagian lain Dikatakan Bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus yang hidup Di dalam aku Ada lagunya Bukan aku lagi yang hidup Tetapi Kristus hidup Dalamku Ada lagunya kan Dari sekolah minggu kita Yang ku kehedaki Alhamdulillah Mengenal dia Jadi seluruh kerinduannya Adalah mengenal Tuhan Belajar tentang dia Memberitakan kebenarannya Dimana aku menjadi Serupa dengan dia Di dalam kematian Dia siap Menderita lagi Kristus Untuk memberitakan kebenarannya Saudara ini luar biasa Apa kerinduan saudara ini Kalau saudara sudah terima Kristus Saudara mau bertoma Apa yang menjadi visi saudara Tetapi ini yang Aku lakukan Dia bilang Aku melupakan apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diriku Kepada apa yang dihadapanku Hari ini saudara punya Masa lalu Saudara mungkin jatuh Di dalam dosa seksual Saudara mungkin orang yang Malas Secara karakter Saudara pemalas Saudara lamban Saudara orang yang Tidak rajin Saudara orang yang Tukang marah-marah Saudara orang pemarah Saudara orang yang Tidak bisa mengerjakan Sesuatu dengan serius Saudara tidak bisa fokus Dan masih banyak hal yang lain Saudara emosional Saudara orang yang Suka iri hati Suka cemburu Gampang dengki Saudara orang lain Mungkin Banyak hal yang lain Yang mengganggu saudara Sehingga saudara tidak bisa Menjadi kelasan Tapi saudara Di dalam Tuhan Perubahan itu terjadi Paulus orang yang Bengis dan jahat Mengejar orang Kristen Dan mau menangkap Membunuh dan menganiaya Tetapi waktu Tuhan Menangkap dia dalam Perjalanan ke Damsi Paulus berubah 180 derajat Dia hidup Bagi Tuhan Maka dikatakan Tetapi ini yang Kulakukan Aku melupakan Apa yang telah Dibelakanku Dan mengarahkan Diri kepada Apa yang dihadapanku Visi Tuhan yang baru Pengarapan yang baru Di dalam Tuhan Kalau hari ini Saudara sudah hidup Di dalam Tuhan Hari ini Saudara sudah bersama-sama Dengan Tuhan Maka Masa depan saudara Ada di dalam tangan Tuhan Maka Tuhan bilang begini Barang siapa Percaya kepada aku Yang mempunyai hidup yang kekal Juali Senam Hari ini juga Pada saat saudara Percaya kepada dia Saudara sudah mempunyai hidup yang kekal Di dalam Yohanis 14 Ayat 6 Dikatakan I am the way The truth And the life No one come to the Father But by me Akulah jalan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorangku Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Dia datang kepada saudara Dia yang telah Mengubah hidup Paulus Dia juga akan mengubah hidup Dia yang telah Mencelikan mata hati Paulus Yang memberikan pengharapan yang baru Spirit yang baru Semangat yang baru kepada Paulus Sanggup juga Menubah hidup Kamu akan meninggalkan Semua dosa-dosamu di belakang Dan mengarahkan kepada Panggilan yang baru Di dalam Luar biasa Bahkan Paulus bilang Cukup bukan mengarahkan lagi Dia berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan Satu-dosamu di dalam Kristus Yesus Saudara satu calling yang baru Dia berlari-lari Dengan semangat Untuk mengerjakan itu Kalau saudara baca Di bagian yang lain Dia bilang Di akhir hidupnya Paulus katakan Aku telah mengakhiri Pertandingan dengan baik Wah ini luar biasa Saudara berani katakan begitu Ini sama seperti Kata Yesus katakan Sudah selesai Nanti di akhir hidup saudara Saudara bilang Aduh saya masih berhutang banyak Aduh kenapa saya mati cepat Aduh Masih banyak alasan-alasannya Kenapa? Kalau orang yang sudah lahir baru Orang yang sudah punya Pengharapan yang baru Di dalam Tuhan Orang yang punya Spirit yang baru Di dalam Tuhan Orang-orang itu Akan terus hidup Bagi Tuhan Orang-orang itu Akan mengerjakan Sesuatu yang luar biasa Di dalam dunia ini Mungkin itu saudara Saudara Tuhan ingin kita berubah Tuhan ingin kita melakukan Yang terbaik bagi dia Yesus sendiri katakan Makananku Yalah melakukan kehendak Dia memutus aku Dan menyelesaikan pekerja Sebab aku telah Turun dari sorga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetap untuk melakukan Kehendak dia Yang telah menyelesaikan Saudara Kalau Kristus datang Ke dalam dunia aja Dia yang adalah ala Untuk melakukan kehendak Bapak di sorga Kita hidup untuk melakukan Kehendak siapa? Kehendak diri sendiri? Kehendak dunia ini? Atau mau taat kepada Tuhan? Saudara Dan ketaatan itu Tidak pernah akan datang Kalau saudara Tidak punya new life New hope New spirit di dalam Tuhan Kadang-kadang orang berkata Wah saya sudah punya hidup yang baik Tapi kemanakah hidup saya? Saudara jangan takut Saudara Tuhan bilang Aku Allah Menjamin hidupmu Di dalam Yohani 14 Dikatakan aku Menyediakan tempat bagimu Artinya hari ini Saudara dan saya Sudah punya tempat Di dalam kerajaan sorga Dunia ini cuma pengamaran Sementara Maka Paulus berani katakan Aku hidup Tetapi bukan aku yang lagi yang hidup Dunia ini bukan tempat Saya Tetapi sorga Tetapi dunia ini tempat Dimana kita membangun Mendatangkan kerajaan alam Hiduplah bagi Tuhan Tidak ada yang bisa dibandingkan Dengan pengetahuan Dunia ini Kekayaan dunia ini Semua akan berlalu Tetapi kita tidak sudah punya sorga Di dalam bahasa teologi Yang dikatakan All ready and not yet Pada saat kita percaya kepada Tuhan Pada saat itu juga Kita sudah memperoleh hidup yang kekal Tetapi baru dia mati nanti Tetapi hari ini KTP kita sudah sorga Makanya Di dalam Yang ini satu Ayat 12 Ayat 14 Dikatakan Barang siapa percaya Aku telah mengangkatnya Diberi kuasa Menjadi anak-anaknya Kenapa? Karena Anak Tuhan cuma krisis Tapi karena kita percaya kepadanya Kita diadopsi menjadi anak-anaknya Menjadi anak Berarti kita menjadi Ahli waris kerajaannya Karena itu sudah harus taat Kalau Yesus saja Melakukan kehendak Bapak di sorga Sudah melakukan kehendak siapa? Karena Paulus mengalami hal-hal yang luar biasa Di dalam hidup Dia Kerap hampir terbunuh Di penjara lebih dari 6-7 kali Mengalami pukulan di luar batas Tiga kali dipukul oleh Orang non-Yahudi dengan tongkat Lima kali Ia diberi 39 campukan Ini campukan orang-Yahudi Ujungnya itu pakai mata kain Kulit-kulitnya hancur Sudah Ia dirajak dengan batu Ia mengalami tiga kali karam kapal Hanya satu yang dicatat di dalam kisah 27 Ia mengalami bahaya dalam perjalanan Bahaya banjir Penyamun Bahaya penganeian dari sodara palsu Bahaya di padang burun Di laut Bekerja berat dan kelelahan Tidak tidur Lapar Puasa Karena tidak ada makanan Kedinginan Dan tidak cukup pakaian Di pagut ular dan lain-lain Semuanya pernah dialami oleh Paulus Rasul yang luar biasa Tapi ini yang Paulus katakan Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah dia Supaya nyata Bahwa kekuatan yang melimpa-limpa itu berasal dari Allah Bukan dari dalam diri kami Dan segala hal Dalam segala hal kami dipindas Namun tidak terjepit Kami hamis akal Namun tidak putus asa Kami dianihaya Namun tidak ditinggalkan sendirian Kami dihempas Namun tidak binasa Kami senantiasa membawa kematian Yesus Di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata Di dalam hidup kami Saudara kenapa Paulus bisa berkata seperti itu Kenapa Paulus punya kekuatan Kenapa punya semangat Punya kerelaan membayar harga seperti itu Karena Paulus punya new life And new hope in Christ New spirit in Christ Dia punya pengharapan yang kuat di dalam Kristus Kirman Tuhan berkata dalam Ibrani Yang nama ayat 19 Pengharapan itu adalah Sahu yang kuat Dan aman bagi jiwa kita Yang telah dilabukan kebelakang tabir Itulah pengharapan Paulus Pada saat dia percaya kepada Tuhan Dia tahu bahwa hidupnya sudah diselamatkan Dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan Barang siapa percaya kepadaku Yang mempunyai hidup yang kekal Bukan nanti tapi sekarang Dalam Ibrani 3 ayat 16 juga dikatakan Karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Ayatulah mengenalakan anak yang tunda Supaya barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa melengkap Lumpur oleh hidup yang kekal Bukan nanti tapi sekarang Itu pengharapan yang kita punyai Ini yang disebut dengan Already and not yet Pada saat kita percaya kepada dia Already sekarang juga Kita sudah mempunyai hidup yang kekal Tetapi kita akan menikmatinya nanti Bersama-sama Tuhan di dalam sorga Tetapi saat ini KTP kita sudah KTP sergai Sehingga Paulus berani berkata Hidupku bukan aku lagi Tapi Kristus yang hidup di dalam aku Hidup dunia ini cuma pengambaran sebentar Kita akan kembali ke tempat kita yang sesungguhnya Yaitu rumah Bapak di sorga Tetapi selama kita masih hidup dunia ini Kita hidup bagi kemuliaannya Saudara inilah visi hidup Paulus Yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Di dalam ketaatan dan komitmen kepada dia Saudara dia berkata Tetapi aku tidak menghiraukan nyawa aku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku Di hadapan Raja Agripa Dia berkata kepada penglihatan yang dari surga itu Ya Raja Agripa Aku tidak pernah tidak taat Paulus setia kepada visinya sampai dengan akhir hidupnya Sehingga akhir hidupnya berani berkata Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik Saudara yang ada disini sekarang Apakah saudara bisa berkata seperti Paulus Atau di akhir hidup saudara-saudara Berkata aduh aku masih utang banyak Kenapa aku harus mati sekarang Aku masih banyak hal yang akan dikerjakan Banyak pemimpin-pemimpin dunia berkata seperti ini Saudara-saudara banyak orang Tetapi Paulus berkata Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik Yesus berkata Sudah selesai Itu berarti dosaku, dosamu Dosa kita semua yang dahulu sekarang Bahkan masa yang akan datang Telah tuntas diselesaikan oleh Yesus Di atas kaya saling Saudara, kristis yang hebat Menghasilkan manusia-manusia yang hebat Dan tindakan yang berani dan hebat Saudara, kita berada di masa-masa kristis Tuhan berharap di tengah-tengah situasi kristis yang seperti ini Lahir anak-anak Tuhan Lahir pemimpin-pemimpin Yang sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan Yang membawa terang Allah itu Yang membawa kabar keselamatan itu Yang menjadi gambar Allah Di tengah-tengah dunia ini Yang membawa orang-orang dapat melihat Inilah orang Kristen Inilah murid Tuhan Sehingga orang dapat memuliakan Tuhan dan datang kepadanya John F. Kennedy berkata Krisis yang hebat Menghasilkan manusia-manusia yang hebat Dan tindakan yang berani yang hebat Saudara Ada dua gambaran yang luar biasa Dari dua tokoh yang pernah hidup Di zaman yang sama Bersekolah di tempat yang sama 200 tahun kemudian Yang diadakan penelitihan tentang mereka Orang yang pertama bernama Mark Jux Dia hidup mengikuti keinginan dirinya sendiri Dan hidup mengikuti dunia ini Orang yang kedua bernama Jonathan Edwards Sebanyak yang kita yang mengenalnya Dia adalah tokoh pembaharu gereja Seorang yang sangat luar biasa Menjadi tokoh Kristen Yang mempengaruhi dunia dari tahun 1303 sampai 1798 Banyak tokoh-tok banyak Yang mempengaruhi kekristenan sampai zaman ini Nah saudara Setelah 200 tahun Mereka mati Ada satu institusi yang menyelidiki Kehidupan dan keturunan mereka Mark Jux memiliki 1026 keturunan dan memiliki reputasi 300 orang pernah dipenjara rata-rata 13 tahun 440 orang hidup pestapura dan mabuk-mabukan 100 orang pecandu alkohol 310 orang hidup sangat miskin dan sebagai gelandana 55 orang jadi korban kenajisan 130 orang menjadi pelaku tindakan kriminal 60 orang sebagai pencuri dan perampok 190 orang sebagai pelacu 7 orang sebagai pembunuh Satupun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya Dan mereka semua membebani negara dengan hutang Sebesar 1.200.000 dolar Uang besar sekali bukan? Ya Kalau dirupiakan Yang berikut Kita lihat bagaimana dengan Jonathan Edwards Seorang yang takut akan Tuhan Dia memiliki lebih sedikit ya keturunan Setelah 200 tahun Tetapi Dari 929 orang itu Masing-masing mempunyai reputasi ya 300 orang pendeta, misionaris, dan guru Alkitab 120 orang sebagai profesor 14 orang sebagai rektor universitas Dan mempengaruhi dunia pendidikan dan mempengaruhi kehidupan bangsa 60 orang sebagai pengaruh buku yang baik dan terkenal Mempengaruhi pemikiran banyak orang 60 orang lebih menjadi dokter Mempengaruhi dunia kesehatan Dan tingkat kualitas hidup bangsanya 110 orang menjadi pengacara Yang menegakkan keadilan dan kebenaran Beberapa menjadi pengusaha yang terkenal di Amerika Tiga jadi anggota Kongres Yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam dunia politik Dan undang-undang bagi bangsa Satu orang sebagai wakil presiden Amerika Dan tidak seorang pun berhutang pada negara Sedara ini bedanya Orang yang hidup takut akan Tuhan yang mengalami New life, new hope, new spirit Sekarang tinggal sedara pilih Apakah sedara mau hidup seperti Paulus, Jonathan Edwards Atau sedara mau hidup seperti Jungs tadi Yang menghancurkan Yang hidupnya tidak Bahkan keturunannya juga Justru menjadi toksik dan racun Bagi negara dan bagi banyak orang Hari ini Tuhan memanggil kita untuk kembali kepadanya Dia telah merubah hidup Paulus Dia sanggup merubah hidupmu Dia sanggup memberikan kamu kehidupan yang baru Dia sanggup memberikan kepada kamu Pengharapan yang baru Dia sanggup memberikan kepada kamu Motivasi, semangat yang baru bagi dia Ini dimulai dengan berperbatlan Datang kepada Tuhan Tuhan sanggup berubah hidupmu Hari ini Paulus telah memilih jalannya Dia kembali dari hidupnya yang begitu rusak Datang kepada Tuhan Dia kembali dari hidupnya yang begitu kotor Datang kepada Tuhan Dan Tuhan merupanya menjadi sesuatu yang luar biasa Saudara, jangan takut Listen to the world Dengar kepada firmanya Dan lihat apa yang terjadi dalam dunia ini Dunia ini ingin kita berubah Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 katakan Karena bagiku hidup adalah Kristus Dan mati adalah keuntungan Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku Bekerja dan memberikan buah Saudara Hari ini Jika kita hidup Kita hidup bagi Kristus Kalau kita mati Matilah lagi keuntungan Kenapa Paulus berkata seperti itu Bagi orang percaya yang mati Dia pasti masuk sorongan Sudah ada hidup yang kekal di jalan Dan kalau dia harus hidup Dia harus hidup bekerja Dan menghasilkan buah Bagi kerajaan Allah Dan kita tidak perlu takut Saudara Karena bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Tidak ada rencana Tuhan yang gagal Dia berjanji Aku akan menyertai engkau Sampai kepada kesedahannya Saudara, mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan Saudara, bisa hidupkan kamera Saudara-saudara semua Mari kita alatkan hati kepada Tuhan Hari ini Paulus telah berubah di dalam hidupnya Tuhan ingin saudara juga berubah di dalam hidup saudara Minta Tuhan mengubah hidup saudara Minta Tuhan memperbaiki hidup saudara Tuhan mau saudara mempunyai kehidupan yang baru di dalam Tuhan Tuhan mau saudara mempunyai pengharapan yang baru di dalam Tuhan Tuhan mau tuh saudara mempunyai motivasi Semangat, spirit yang baru di dalam Tuhan Hari ini filman Tuhan telah datang kepada kita Dan Tuhan mau kita mengambil waktu Berdoa kepada Tuhan Mungkin selama ini saya jauh hidup saya Begitu buruknya Saya ingin jadi sama seperti Paulus Mengalami kelahiran yang baru di dalam Tuhan Tuhan mau memakai saudara dengan luar biasa di dalam hidup saudara Kalau hari ini saudara memang sungguh-sungguh ingin diubahkan Saudara ingin sungguh-sungguh lahir baru di dalam dia Selama hidup saudara Saudara berpikir saudara sudah kristian Saudara pasti selamat Hari ini berita filman Tuhan berkata Saudara harus mengalami kelahiran baru di dalam dia Minta Tuhan masuk ke dalam hidup saudara Menguasai seluruh hidup saudara Ambil waktu di hadapan Tuhan Ini kesempatan saudara Untuk berubah bagi Tuhan Angkat tanganmu tinggi-tinggi Tuhan saya mau Tuhan Saya mau berubah Saya ingin dilahirkan kembali di dalam engkau Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Saudara pernah berdoa seperti ini di dalam hidup saudara Katakan kepada Tuhan Tuhan saya mau Yang berikut Kalau hari ini saudara merasa saudara sudah jatuh di dalam dosa seks Mungkin dosa masturbasi Dosa pornografi Dosa kecanduan gen Dosa bamaki Dosa mencuri Dosa menfitnah Dosa melakukan hal-hal yang jahat Dosa menggunakan mata untuk melihat hal-hal yang jahat Menggunakan mulut untuk menggunakan hal-hal yang jahat Melangkah untuk melakukan hal yang jahat Atau saudara jatuh di dalam dosa masturbasi Menggunakan mengkulti sumi kuasa-kuasa kegelapan Saudara hidup dalam kebencian terhadap orang tua kepada sesama Hari ini Tuhan sanggup menegusi hidupmu Katakan kepada Tuhan Tuhan saya mau Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Katakan kepada Tuhan Tuhan saya mau Katakan kepada Tuhan Tuhan saya mau Puji Tuhan Puji Tuhan Katakan kepada Tuhan Hidupkan video saudara Supaya saya dapat melihat saudara Katakan kepada Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Semua saya undang yang telah mengambil keputusan Hari ini mau menerima krisis Sebagai jurus selamat pribadi Angkat tanganmu tinggi-tinggi Kalau tidak ada saudara, tersalah saudara Tidak akan ada yang melihat saudara Hari ini saudara yang sungguh-sungguh Mau bertobat dari dosa-dosa saudara Katakan kepada Tuhan-Tuhan Saya mau, Tuhan punya rencana yang indah Tuhan mau menjadikan kamu pemimpin-pemimpin Yang mempengaruhi dunia Tapi Tuhan mau hari ini Saudara sungguh-sungguh bertobat dihadapannya Darah Yesus yang tercurai di atas kaya salib Sanggup menembus dosa saudara Dosa pornografi, dosa seksual, dosa masturbasi Dosa seks yang mendang Dosa kata-kata kotor Dosa menipu, dosa memfitnah, dosa gosip Dosa pencuri, dosa suka membual Dosa kesombongan Dosa kebencian, dosa pemarah Dosa kemalasan Tuhan sanggup merubah semua Hari ini Tuhan mau memakai saudara dengan luar biasa Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau Datang kepada Tuhan, datang di bawah kaki Yesus Tuhan sanggup, kalau paulus saja Tuhan sanggup merubahnya Maka Tuhan sanggup merubah kita Tuhan akan sanggup merubah hidup kita Untuk menjadi alat pemulihan Angkat tanganmu tinggi-tinggi Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau Tarik gara saudara Kalau hari ini Tuhan, saudara sungguh-sungguh Mau menjadi murid Tuhan Terlibat di dalam kelompok-kelompok kecil Bertumbuh bagi Tuhan Di sana ada kakak-kakak rohani yang akan membimbing saudara Katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mau Kalau saudara sudah mengambil keputusan Menerima dia sebagai jurus selamat pribadi Mau memperbarui hidup Harusnya saudara siap juga menjadi murid Tuhan Mari kita tunduk Saya akan berdoa buat saudara Bapak dan kerajaan sorga kami mengucap syukur hari ini Karena Tuhan bersama-sama dengan kami Hari ini kami belajar bahwa Tuhan sanggup Berubah orang yang jahat Orang yang seorang pengaliaya Seorang yang betul-betul rusak hidupnya Yaitu paulus Hari ini kami percaya Tuhan juga sanggup berubah hidupkan Daramu yang tercura di atas kayu salib Sanggup penebus dosa-dosa kami Hari ini ada anak-anakmu Yang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapanmu Mungkin hari selama ini terlibat di dalam dosa pornografi Dosa masturbasi Bahkan sudah jatuh di dalam dosa seks yang mendalam Bahkan mungkin Tuhan Kami mengalami pelecehan Kami benci terhadap orang-orang yang melakukan itu terhadap kami Atau kami juga membenci orang tua kami Kami membenci saudara kami Kami menggunakan mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata kotor Sumpah, serabah, fitnah, gosip, kemarahan Kepencian kata-kata Yang menghancurkan hidup orang lain Kami juga menggunakan mata kami untuk melihat hal yang jahat Kami menggunakan tangan kami untuk memukul, mencuri Melakukan hal-hal yang tidak berkenaan kepada Tuhan Menggunakan kaki kami untuk melangkah Untuk melakukan hal-hal yang jahat Tubuh kami kotor Pikiran kami kotor Tujuan hidup kami tidak kepada Tuhan Bahkan kami hidup bagi dunia ini Tuhan Hari ini kami sungguh-sungguh meminta ampun di hadapanmu Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Darah Yesus yang tercura di atas kayu salib Sangguk menebus dan membasu dosa setiap anak-anakmu Mari Tuhan yang kau melihat setiap anak-anakmu yang mengangkat hati, mengangkat tangan Tuhan menjama mereka satu persatu Tuhan mengubahkan hidup mereka Pakai mereka untuk alat kemuliaan Kami percaya Tuhan bekerja Apa yang terikat dunia ini terikat di sorga Hari ini anak-anakmu berjanji Tuhan Mau membuka hati menerima engkau sebagai juru selamat pribadi Mari Tuhan masuk Engkau menguasai seluruh hidup mereka Materekan mereka dengan kuat-kuasamu Tuhan Jadikan mereka anak-anaknya terusan Kalau ke depan mereka mau melangkah keluar daripada jalanmu Tuhan yang ingatkan dengan cara Tuhan sendiri Roh kudusmu memimbing dan mengarahkan hidup mereka Untuk mereka hidup bagi Tuhan Terima kasih Tuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengangkat keputusan hari ini Tuhan anak-anakmu juga mau menjadi murid Tuhan Tuhan pimpin mereka untuk sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan yang berjalan di dalam jalan Tuhan saja Biarlah kasih karunia Tuhan Yang mengawal semua komitmen dan janji mereka hari ini Karena apa yang mereka telah janjikan hari ini Mereka janjikan buat Tuhan Biarlah roh kudusmu yang berjalan bersama-sama dengan mereka Memampukan mereka Kami percaya bagi setiap anak-anakmu yang menjadi murid Tuhan Yang mau menjadi anak Tuhan Yang mau mengalami komitmen yang baru New life, new hope, new spirit Kehidupan yang baru, pengharapan yang baru Semangat, motivasi yang baru Bagi kemuliaanmu Tuhan menyiapkan masa depan yang indah Masa depan yang hilang-gemilang bagi mereka Sertai mereka Sertai langkah perjalanan mereka di dalam dunia kampus-dunia mahasiswa ini Sehingga mereka sungguh-sungguh dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan Yang akan mentransformasi kehidupan gereja, masyarakat, keluarga, dan bangsa ini Terima kasih Tuhan ini doa kami Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, firman yang hidup Tuhan juru selamat pemilik hidup kami Kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih